Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demi Bapak Rauh Kudus, utun-tun jualan ke arah Kristus, muka kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Sudah, Pak. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, oke. Sebelum kita lanjut melakukan praktik, sebelumnya Bapak ingin melakukan resum di materi-materi sebelumnya. Kita tes dulu apakah pemahaman teman-teman nyangkut nggak sampai detik ini. Mungkin mulai dari pengertian bimbingan dan kelompok dulu ya. Siapa yang bisa jelasin apa sih bimbingan kelompok itu? Bias, Pak. Bias, Bias, Setiawan. Kalau nggak ketahuan banget nih. Kalian udah semester tujuh ya. Dikit lagi DO gitu maksudnya. Bias, Bias bisa, Pak. Saya siapa yang tahu pengertian bimbingan kelompok? Kalau nggak, saya tunjuk. Ya, boleh. Maris, Saudara Maris, silakan. Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan di mana ketika kita berkumpul, kita menceritakan tentang koluk pesa, terus jika kita membahas tentang daripada hal-hal yang sudah terjadi dalam artian yang lagi sedang hot-hotnya viral atau kegiatan yang diikuti oleh sesuatu orang membahas tentang permasalahan tertentu guna bagi siswa atau bagi orang itu sendiri. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini itu dipimpin oleh seseorang yang bernama pemimpin kelompok. Namun, pada kali ini kita kan mau ada bimbingan kelompok, Pak. Di bimbingan kelompok kali ini ada pembaptisan nggak, Pak? Keren, 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 keren. Itu beda ranah ya, beda server untuk praktik kita kali ini. Tapi sebelumnya bagus nih dari Saudara Haikal paham betul arti dari bimbingan kelompok. Tapi yang saya bingung kenapa semester kemarin Saudara nggak lulus ya pelajaran ini. Padahal bisa loh jawabnya. Saya lulus, Pak. Lulus konstruksi, Pak. Oh. Bagus banget. Yang lain ada? Ada lagi selain Mas Haikal? Mungkin dari Mas Maris cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Oke, kalau pengertian bimbingan kelompok cukup jelas, kita lanjut ke subbabnya, yaitu mengenai bimbingan kelompok dengan teknik fisikodrama. Nah, di sini. Dari kalimatnya fisikodrama, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman setelah mendengar kalimat fisikodrama? Main drama. Main drama, benar. Salah. Apa dong, apa dong, kalau salah? Fikodrama sama-sama sama kayak fisikopat, bukan sih, Pak? Itu kalimat depannya doang. Coba kita pisah kalimata fisiko dan drama. Fisiko artinya apa? Fisiko, ini apa? Pemain pro player, RRQ. Pantes, Mas Haikal nggak lulus. Pak, fisikodrama itu apa, Pak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, sedikit Bapak jelasin lagi, resum mungkin dari minggu kemarin belum jelas. Fisiko drama itu adalah salah satu permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya. Jadi kita melakukan peran tentang masalah-masalah yang biasanya dihadapi. Nah, di situ terdapat aspek-aspek seperti konsep jati diri, tentang tumbuhnya rasa empati dan simpati dan sebagainya. Jadi, fisikodrama itu metode pembelajaran dengan bermain peran, intinya. Sampai sini, paham? Paham, Pak. Buat drama-drama gitu, Pak. Nah, pada kali ini kita mau bikin drama apa tuh? Nah, pertanyaan yang bagus. Kali ini Bapak udah nyiapin drama untuk kalian mainkan. Mungkin bisa dilihat di grup WhatsApp-nya. Bapak kirim di situ. Mana, Pak? Oh, ini kali ini kita mau drama Korea ya, Pak? Saya mau jadi Tae-yung-tae-yung, Pak? Bukan, bukan drama Korea. Lah, di sini? Nih, Bapak udah kirim sinopsisnya. Udah Bapak bikin dramanya. Mungkin bisa udah Bapak kirim ke PJ-nya itu ke Christianus. Tolong Christianus boleh disebaring ke teman-temannya. Di-share. Iya, bentar, saya. Via WhatsApp semuanya. Iya. Nah, udah bisa di-share belum sama Christianus? Udah, Pak. Bisa dilihat sama teman-teman di situ. Di sini ada drama yang diperankan. Dan ada empat anggota ya di sini. Ada empat yang bisa memainkan peran. Yang pertama, sebagai selo. Sebagai selo, mungkin Bapak tunjuk aja ya. Sebagai selo, di sini saudara Haikal Maris. Gimana Haikal Maris sebagai selo ya? Nggak mau. Saya yang satu lagi aja. Kalau nggak mau, kamu nggak lulus nih. Jangan gitu dong. Ancimannya jelek banget, Bapak, ini. Makanya harus mau. Yang satu lagi aja. Siapa, Arum? Kita lanjut, Pak. Saya boleh dah. Ya udah, Haikal sebagai selo. Terus di sini ada Arum ya. Arum boleh. Nah, itu tuh. SPS, Pak. Oleh SPS ya, saudara SPS. Oleh saudara SPS ya. Saudara SPS. Mereka peran Arum. Terus di sini juga ada guru wali kelas, Bapak guru wali kelas. Nah, ini yang paling cocok sebagai Bapak guru nih, yang Bapak lihat di sini, Christianus. Gimana? Christianus ya, sebagai Bapak guru ya. Iya, Pak. Siap, siap. Dan yang terakhir, di sini juga ada yang berperan sebagai orang tuanya dari Arum. Orang tua dari Arum di sini. Pak Arum bukan yatim. Enggak, dia punya Bapak baru sekarang. Oh, ala. Oke, Pak. Yang jadi Bapak barunya ini, yang Bapak lihat yang cocoknya si Georgius. Georgius ya, sebagai Bapak Arum. Siap, Pak. Saya enggak di support aja, Pak. Yang lainnya, yang enggak kebahagiaan peran, bisa menjadi sebagai pengamat ya, teman-teman yang lainnya yang enggak mendapat diperan. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju peranian dan Bapak sendiri yang membacakan prolognya. Di suatu tempat, di suatu tempat, hiduplah dua keluarga, yaitu Bapak Tuhu dan Bapak Anggit. Bapak Tuhu mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Selo. Bapak Tuhu dan istrinya bisa dibilang orang tua yang pengertian. Beliau tidak pernah memasarkan kehendak kepada anaknya. apalagi menyangkut cita-cita dan tujuan hidup si anak. Dia selalu mendukung cita-cita dan tujuan si anak, asalkan hal tersebut bersifat positif. Sedangkan, di lain sisi, keluarga Pak Anggit adalah kebalikan dari keluarga Bapak Tuhu. Pak Anggit memiliki anak perempuan bernama Arum. Pak Anggit dan istrinya adalah orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak mereka dan anaknya dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Suatu ketika, anak Pak Anggit ingin melanjutkan studinya ke SMA karena dia ingin kuliah dan menjadi guru. Namun, Pak Anggit melarang hal itu. Dia menyuruh anaknya masuk SMA. SMK, jurusan TKJ. Dengan harapan, anaknya Kelak bisa bekerja di bidang teknologi dan mendapat gaji yang besar. Sering berjalanan waktu, setelah mereka melewati UN tingkat SMP dan mereka telah dinyatakan lulus, mereka pun melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Si Seloh, dengan minat dan bakatnya di bidang TI, dia memutuskan masuk ke SMK jurusan TKJ. Dan dengan dukungan penuh dari orang tuanya Seloh, melangkah memasuki sekolah yang baru. Sedangkan Arun, dengan sangat berat hati, dia masuk ke SMK mengambil jurusan TKJ. Bagian pertama, di sekolah. Dengan adegan, Seloh dan Arun bertemu di kelas untuk pertama kalinya. Dan mereka saling berkenalan satu sama lain dan juga berkenalan dengan teman-teman yang lain. Bapak guru wali kelas masuk memberi penjelasan mengenai pembelajaran di sekolah tersebut. Hai, Seloh. Hai, Arun. Hai, Seloh. Seloh, kamu dari mana? Aku dari rumah tadi diantar ayah aku. Sampai sekolah? Tadi Arun diantara sama siapa? Sama aku naik angkot tadi karena di rumahku nggak ada orang jadi aku berangkat sendiri. Oh, Bayadoe emang rumah kamu di mana, Arun? Rumah aku di situ. Nggak jauh kok deket kolan kita. Halo, Assalamualaikum anak-anak semuanya. Eh, udah degul, udah degul. Ada bapak. Ada bapak, ada bapak. Walaikumsalam, bapak. Halo, mukanya cerah-cerah sekali ya. Bagaimana perasaannya pertama kali masuk di SMA? Iya, aku padat banget tau, Pak. Aku kok gelap banget bapak udah mandi belum? Alhamdulillah sudah cuman memang pembawaan dari lahir sudah gelap. Oke. Karena hari ini adalah hari pertama kita belajar, jadi kita tidak langsung masuk ke materia, tapi kita ke pengenalan lingkungan dulu. Tapi sebelumnya sudah saling kenal belum semuanya? Belum, Pak. Belum. Itu juga belum kenal. Bapak sama bapak. Apa namanya siapa, Pak? Oke. Perkenalkan nama saya Bapak Christianus Paulus. Pala jalan ikut. Hahaha. Saya tinggal di Bintaro dan saya mengajar sebagai guru matematika. Oke, kita langsung aja masuk ke materia. Oh iya, Pak. Namanya panjang sekali dipanggilnya. Siapa ya? Iya, Pak. Saya kagok panggilnya. Pak Christianus, saya. Boleh panggilnya Pak Leo aja nggak Pak Leo? Boleh, boleh. Senikmatnya aja. Ya, dipanggilnya Pak Leo aja. Boleh nggak Pak? Oh iya, Pak. Akun Instagramnya apa, Pak? Christianus Paulus at paleojapan. Terima kasih. Twitter semua omonya, Pak. Siapa tahu kan kita bisa bertemani. Iya nggak, Arun? Bener, Pak. Email Bapak apa ya? Jangan dong. Nanti di-check. Jadi kita langsung aja ya karena sudah mau menjelang siang nih terlalu banyak ngobrol. Langsung kemana? Langsung kita sudahi aja mata pelajaran hari ini. Belum ada ngapain-ngapain, Pak. Terdulu, Pak. Iya, Pak. Kita kan baru saja ketemu, Pak. Pak, sebelumnya seluruh sekolah ini kenapa sih, Pak, bisa dinamain SMA Indah 1 Christiani? Kenapa? Ya, karena jadi pada tahun 1974 ketika sekolah ini dibangun sebelumnya adalah kuburan yang sangat indah berbentuk gunung. Jadi makanya Bapak, Bapak kok tahu sih? Begitupun kisah hari-hari pertama mereka di sekolah yang disambut hangat oleh guru wakil kelas begitu juga dengan perkenalannya seluruh murid di kelas tersebut. hari berganti hari sering berjalanan waktu pada hari-hari berikutnya pembelajaran di kelas pun sudah aktif dan guru sudah mulai memberikan materi pelajaran dan di adegan berikutnya Arung terlihat sangat malas dan tidak bersemangat dalam pembelajaran. Sialo dan kawan-kawan Arung di kelas menanyakan alasan mengapa Arung tidak bersemangat. setelah pelajaran selesai mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Berikut adalah cuplikan dramanya. Arung kenapa ya? Males banget. Apakah dia baru kehilangan orang tuanya? Perasaan masih ada. Arung kenapa males banget ya? Eh teman kita samperin Arung yuk. Arung iya apa? Kenapa? Kelihatan aku males sekali hari ini tidak bersemangat dari tadi belajar. Kenapa? Ada apa? Iya nih uang jajan aku ketinggalan tahu aku lapar. Ih pantesan aja orang mah bilang atau tenang pakai duit aku kebetulan aku juga nggak dikasih duit. Jadi kita jajannya gimana dong? Kita ini aja ngantongin batu batu kolar katanya di batu kolar kata orang dulu kalau ngantongin batu kolar tuh laprak ketahan. Ngantongin batu menan berak tahu. Oh iya lupa saya lupa lagi kamu lucu banget kamu gimana sih? Yaudah gimana kalau kita minjem duit papaleus papaleo ayo ayo kita samperin yuk yuk kita minjem duit yuk ke ruangan papistianus yuk yuk let's go ayo ayo assalamualaikum 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 apa ini pagi-pagi nyamperin saya ini ini kok harum kenapa ini? nah jadi ini papistianus harum ini abis ketinggalan duitnya nggak kebawa dia lemes banget belum makan pak pak papistianus bisa minjemin kita uang nggak nanti diganti sama bapak saya emang harum gimana hubungan sama orang tuanya kamu masuk sini atas keinginan sendiri apa paksaan harum pak ini bukan masalah masuk masalah uang pak nanti saya tonjok nih saya kan mau pinjem uang yaudah nanti kirim aja rekeningnya ya yaudah kalian masuk dulu ke kelas bapak mau ngasih berapa dulu soalnya saya juga pertimbangkan uangnya boleh nggak pinjem diganti oleh ayah saya ditransfer ke bapak ya boleh jangan 30 ribu kita cuma minjem oke nanti transfer rekeningnya harum ya oh oke makasih ya papak kristianus udah yurum kita balik ke kelas lagi ayo kita balik lagi ke kelas pak terima kasih ya ya selamat usai sudah hari ini dilewati oleh Arum dan Celo telah mengikuti pelajaran hari ini dan juga langsung beranjak pulang ke rumah sesampainya di rumah masing-masing Arum langsung menuju ke rumahnya saat di rumah Arum diajak berbincang-bincang dengan ayah dan ibunya ayah dan ibunya menasihati Arum untuk menjadi seorang pekerja di bidang teknologi daripada menjadi guru Arum merasa jengkel saat perbincangan itu dilakukan dia merasa tertekan karena orang tuanya selalu menuntut dia dan dia pun langsung pergi ke kamar adegan berikutnya kembali di sekolah Arum mengikuti pembelajaran di kelas dengan sangat malas dia tidak pernah memperhatikan gurunya lalu teman-temannya menanyakan keadaan kepada Arum mengenai masalah yang dihadapi setelah selesai bercerita mereka pun pulang ke rumah masing-masing berikut cuplikan adegannya Arum 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 apa-apa aku lagi tidur tadi udah ditransfer belum apa Christianus nanti dulu aku cek dulu udah belum udah udah masuk tau udah masuk udah masuk udah sekarang kita ambil KTM terus kita pulang yuk yuk aku juga udah ngantuk nih dari tadi sekolah juga ngantuk oke kita OTW Indomaret Assalamualaikum selamat berbelanja Arum kan kita dikasih ini 30 ribu kita bagi dua ya jadi aku 20 kamu 10 ya salah dong kamu 25 aku 5 ribu iya soalnya kan pakai ATM aku yudah ini aku ambil ya sekarang kita pulang sampai bertemu besok hari Arum dadah see you see you tomorrow setelah hari ini Arum menjalani kegiatan di sekolahnya dengan sangat malas dan telah berbincang-bincang dengan temannya telah bercerita dengan temannya yang bernama Selo akhir sudah cerita hari ini di dalam kelas sesampainya di rumah Arum merasa bete kepada orang tuanya begitu pun hingga hari keesokannya adegan selanjutnya di ruang kelas sekolah tidak terasa satu semester sudah berlalu siswa-siswa SMKTKJ tersebut sudah menjalani tas 1 dan nilai rapot pun sudah keluar nilai Arum sangat hancur dan orang tua Arum memarahi Arum karena nilainya yang jelek Arum dengan adegan Arum duduk di luar kelas menunggu orang tuanya mengambil rapot orang tua Arum marah besar saat melihat nilai Arum yang jelek Arum pun membela dirinya karena sebenarnya dia tidak ingin masuk ke jurusan TKJ dia ingin masuk ke SMA dan melanjutkan menjadi guru orang tuanya pun tambah memarahi Arum karena keinginnya itu Arum lalu bergegas pergi dari tempat itu berikut adalah suplikan adegan Arum apa pak kenapa nilai kamu buruk sekali sih kamu tidak belajar ya kan aku sudah bilang aku tuh gak mau tau masuk ini aku juga punya pilihan sendiri pak kenapa kan bapak sudah sekolah emang sekolah gak pake duit tapi kan aku gak mau gak mau gimana kamu lihat disana orang-orang yang gak sekolah seharusnya kamu bersyukur bapak sekolahin ah udahlah harusnya bapak ngertin Arum lah udah males Arum terbapalah Arum mau kemana dengan perasaan yang marah dan kesal Arum bergegas lari menuju kantin sekolah setelah sampai kantin sekolah dan setelah orang tua Arum memarahinya Arum pergi ke kantin dan melihat selo dengan keluarganya yang sedang duduk bersama di kantin setelah mengambil rapot selo adegan selanjutnya selo dan orang tuanya duduk bersama berbincang-bincang mengenai nilai selo kedua orang tua selo sangat pengertian dengan selo saat berbincang-bincang mereka sambil bersendagurau Arum melihat keakraban selo dan keluarganya menjadi merasa iri karena keluarganya tidak seperti keluarga selo selo lalu dia langsung bergegas segera pulang ke rumah sambil menangis berikut adalah cuplikan adegan di kantin ih enak banget pak 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 mau nijin pak kamar mandi ya ya silahkan jangan lama ya ih enak banget jadi selo bisa akrab gitu aku kapan ya sama bapak aku anjing lah ma alhamdulillah ya nilai selo bagus oh iya ma tuh ada temen selo tau yang lagi berdiri tuh bentar ya ma aku samperin dulu iya ma Arum 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 apa aku udah aku mau pulang gak bisa deket-deket aku deh kamu mau kemana aku udah aku mau pulang ah aku capek tau ih tadulu 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 Arum kenapa lagi kenapa lagi by the way nilai kamu gimana baik-baik kan udah deh gak usah ngomongin nilai deh daripada kamu aku pukul ih jangan gitu dong kan kita best friend kenapa-kenapa cerita dong sama aku kamu ada apa kenapa udah lah aku lagi unmet banget nih aku lagi dapet tau udah aku mau pulang tadulu 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 ih kamu kenapa sih ada apa aku memang ada salah ya sama kamu udah udah kamu jangan pegang-pegang tanah aku deh kita kan bukan muhrim udahlah guduk-guduk-guduk guduk-guduk lari dengan perasaan kecewa marah kesal berbagai macam Arum rasakan dia langsung bergegas pulang ke rumah sambil menangis di sepanjang perjalanan dia merasakan kecewa kepada orang tuanya serta iri kepada keluarga selo tadi Arum kenapa ya perasaan aku gak ada yang salah sama dia kok dia bisa kayak gitu kaku ya oh iya tadi juga orang tuanya dia kemana ya oh iya mungkin Arum iri kali ya sama aku padahal biasa aja sih harusnya kan keluarga kita dua minggu kemudian setelah libur panjang dan pengambilan rapot mulai masuk lagi pembelajaran tatamuka di sekolah adegan selanjutnya adalah di ruang kelas saat pembelajaran semester baru selo Arum dan teman mereka yang lainnya berdiskusi membicarakan nilai rapot mereka dan saling bertanya mengenai ekspresi orang tuanya terhadap nilai mereka Arum bercerita bagaimana sikap orang tuanya kepadanya mengenai nilai rapot tersebut selo dan teman-temannya memberikan motivasi kepada Arum bahwa dia itu memiliki pilihan bukan seperti robot yang selalu diatur oleh orang tuanya setelah diberi motivasi oleh teman-temannya Arum pun mulai terbuka pikiran dan hatinya dia pun nekat memberanikan diri berkata kepada orang tua untuk meminta pindah ke SMA dan ingin lanjut kuliah menjadi guru seperti keinginannya berikut adalah kegiatannya asik hari ini sekolah pagi-pagi asik mamah hari ini masak apa masak 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 roti yaudah gak apa-apa aku mandi dulu ya hari ini aku masuk kerja tapi aku gak mau ketemu kelapa aku langsung mandi aja mamah aku berangkat sekolah dulu ya aku udah kangen nih gak sekolah-sekolah lagi dua-dua minggu mau ketemu teman-teman iya nah hati-hati ya duit jajan udah dibawa no ambil aja oke ma umpung umpung papaku lagi di kamar aku keluarnya lewat genteng biar gak ketahuan aduh aduh aku ketahuan lagi aku kaget untuk ngejatuh apa pak mau kemana aku mau sekolah kamu sekolah sini bapak bapak mau berbicara dengan kamu apalagi pak yang mau bapak bicarain kamu ada apa dengan kamu kamu ada masalah apa dengan bapak sampai-sampai kamu menghindar sekali dengan bapak aku takut dirotan sama bapak iya kenapa kamu takut kenapa cerita sama bapak sebagai orang tua bapak khawatir dengan anak dengan anak sendiri assalamuala rumah ayu sekolah bukan aku udah disamper sama selo best friend aku assalamualaikum aku mau sebentar 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 assalamualaikum arum sebentar sebentar aku lagi ngomel-ngomel nih nah selo sini masuk assalamualaikum bapak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenapa aku mau jemput arum hari ini kita sekolah sebentar bapak mau nanya dulu ayo selo kita jalan yuk aku udah mau ini udah kesiangan iya kenapa ada masalah apa dengan dengan arum selo sampai arum menghindar dari bapak ih harusnya saya kan nanya balik gitu bapak ada apa sama anaknya penggapun ayo selo selo ayo kita jalan yuk selo selo arum kamu cepat katakan ada masalah apa dengan bapak sampai kamu menghindar mulu setiap hari arum tuh arum tuh gak mau tau sekolah disini arum mau jadi guru kenapa kamu gak mau kamu gak mau sekolah disitu gak mau aku takut tambah hitam men oli sehingga kamu sehingga nilai-nilai kamu guru kamu tidak bersemangat untuk melakukan sekolah seperti itu tuju lagi dikit lagi pak boleh kita berangkat gak sebentar sebentar bapak mau ngomong ya sudah kalau memang kemaauan kamu seperti itu tapi kamu harus berjanji ya iya bapak bapak serius sebenern denger dulu iya bapak bapak harus eh kamu harus berjanji ketika kamu pindah sekolah ke SMA kamu serius dalam melakukan pelajaran dan usahakan nilai kamu bagus-bagus ya demi masa depan kamu yang lebih cerah seperti itu bapak beneran bener tapi kamu janji ya sama bapak nanti dulu selok bapak aku lagi ngomong tapi kamu janji ya sama bapak iya aku janji beneran deh pak aku ngebohong nanti bapak akan ke sekolah kamu silahkan sekolah dulu nanti bapak akan ke sekolah berbicara dengan kamu bahwa kamu ingin pindah sekolah seperti itu aduh udah jam 7.45 baik makasih ya pak ayo ayo insya Allah kita nge-BM jalan-jalan pak berangkat assalamualaikum 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 begitu pun percakapan di pagi hari dengan Arum selo dan orang tua Arum yang menimbulkan sisi positif serta happy ending yang berakibat kepada Arum dia mampu melanjutkan cita-citanya sekolah di SMA dan menjadi dan ingin menjadi guru untuk selanjutnya tapi selain itu karena percakapan di pagi hari pun mereka terlambat ke sekolah pagar sudah ditutup akhirnya mereka panjat lewat tembok belakang kantin berikut adalah adegannya ya Arum kan gak ada bapak kamu selat nih udah ditutup gerbangnya lagi-lagi boon banget nih bapakku gimana ya bentar-bentar aku pikir dulu ayo kita lewat kantin aja yuk bukannya bisa ya manjat iya cuman aku gak pake tanah pendek lagi langsung kancut terus gimana dong makan aku yang sokkoin kamu ntar kamu diri di pundak aku nanti kalau aku nengok ke atas sedikit gitu bahaya gak ada tangga gimana ya aku lagi mikir dulu nanti dulu udahlah kita bobol aja lah temboknya lah ih jangan udah gapapa dah tapi aku janji aku gak ngengok ngintip udah yuk cepetan-cepetan nih naik-naik ke kundak kamu tahan kamu tahan akhirnya mereka pun lolos untuk masuk ke dalam sekolah dan mengikuti pelajaran namun di tengah pelajaran datanglah orang tua dari Arum untuk mengurus surat pindahan Arum pindah ke SMA dan itu Arum pun mengurus surat pindah sekolah dan dia mengucapkan salam perpisahan dengan teman-teman satu kelasnya berikut adalah adegannya oke ayo lari lari assalamualaikum bapak kok udah ada bapak aku di kelas assalamualaikum aku kaget assalamualaikum bapak japan ikut walaikum rahayu 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 ada apa maaf untuk selo jangan ngomong mulu selo ngomong mulu rumahannya ya kiraan pak kenapa kok udah sampai di kelas dulu ya bapak iya bapak 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 gerak senyap ya ada apa pagi rame sekali suasana kelas kita selo diam dulu selo selo diam dulu bapak kamu ternyata bukan dibilang diam selo si selo bapak mau ngomong dulu nih selo ngomong aja selo arum selo arum tolong diam dulu sebentar ya hormati yang diripan karena saya sedang ngobrol ya iya pak ngomong aja saya lagi bisikan sebentar ya kenapa ada apa ini bapak georgius selo diam dulu diam dulu kondusif dulu kondusif ya anak kamu sebenarnya mau pindah gak sih arum mau pak karena arum diam dulu jangan ngikutin selo oke jadi ada keperluan apa ya bapak georgius jadi gini pak pak kristen pak kristen pak pak kristen pak kristen jadi gini pak setelah saya menyadari di dalam diri saya anak saya yang bernama arum ini seminggu itu dia menghindar teru sama saya karena dia ada problem dengan saya ada masalah ketika pada ketika pagi hari tadi saya bertanya dengan dia ada masalah apa sampai kamu menghindar terus dari bapak jadi dia ada masalah pak kenapa dia masalahnya saya bilang gitu pak terus kata dia karena bapak sudah apa memaksa saya untuk masuk sekolah menengah kejuruan atau SMK seperti itu dia maunya itu SMA pak sekolah menengah atas jadi dia gak mau di SMK sebabnya nilai dia buruk males belajar seperti itu jadi berpengaruh pada hidup dia pak setuju pak setuju pantesan ya nilainya Arum sangat jelas juga tidak ada motivasi belajar tidak memerhatikan burunya sedang menerangkan nah ya itu pak karena kan semua kembali pada niatnya juga pak yaudah pak jadi gini pak saya datang kesini untuk mengurus surat pindahnya nah Arum ini pak kebetulan dia mau sekolah di SMA katanya mudah-mudahan saja dengan pilihan dia yang terakhir ini dan janji dia untuk bersekolah di SMA semoga dia berjalan dengan baik lah pak hidup seperti itu pak SMA Tridharma ya pak iya ya sudah bila memang itu sudah keputusan Arum dan orang tua jadi saya akan menghormati segala keputusan yang diambil oleh anda dan anak-anak anda mungkin untuk berkasi di urus ruang PU ini sudah saya tanda tangan juga suratnya ini saya kembalikan untuk Arum boleh maju ke depan dan mungkin bisa langsung perpisahan ya untuk Arum karena terakhir berada di kelas ini sama teman-teman yang lain silahkan Arum baik sebelumnya saya mau salim dunik kepada bapak yang udah mau berbincang-bincang dengan saya dan juga sahabat saya selo selo untuk mempersingat waktu tolong dibukakan pintu maafnya bila ada kesalahan dari anak saya semuanya untuk bapak dan anak-anak semua semoga kita doakan semuanya semoga anak Arum bisa menjalani hidup-hidupnya dengan baik dan benar sesuai keinginan saya seperti itu oke pak baik saya akan mengurus berkas untuk selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 begitulah akhir cerita dari kisah Arum akhir cerita pintu hati orang tua Arum mulai terbuka dan Arum pun dapat melanjutkan apa yang dia impi-impikan serta yang dia cita-citakan dan dia pun sampai tua tidak pernah bertemu dengan Seloh lagi hingga akhir hayatnya Seloh seloh akhir cerita dari kisah ini seloh tidak Arum tidak sudah selesai kita sudah selesai kita sudah selesai selamanya kita telah selesai melaksanakan kegiatan fisikodrama ini mungkin dari teman-teman pengamat gimana ya tanggapan dari teman-teman pengamat atas kegiatan fisikodrama yang tadi mungkin ada dari teman-teman pengamat oh iya silahkan sahabat dari Hasnah jadi gini ya untuk neskanya itu udah bagus sangat sangat menarik banget tapi emang ada beberapa kalimat yang kurang tepat maksudnya itu masih kebolak-balik apalagi dimainkan oleh pemain peran yang sangat hebat ini tapi saat dimainkan perannya itu pada kurang serius ya masih banyak bercandanya gitu maksudnya kurang greget aja gitu udah terima kasih ya makasih mungkin dari dari yang lain dari Imam Mas Imam ada gak tanggapan yang Mas Imam setelah melihat fisikodrama tadi kalau dari saya pribadi dari pemurahan-pemurannya sangat pembawahannya sangat bagus ya dalam hal dalam hal penyampaiannya hanya aja untuk lebih ditingkatkan dalam hal membawa perasaannya agar sama pendengar bisa tersentuh itu sih acting-acting-actingnya bagaimana nih sangat seru sekali pak seru pak seru pengen lagi saya tapi jangan saya pelajaran pelajaran yang bisa diambil kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi atau kegiatan tadi itu ada gak kira-kira menurut pasti gak ada ada pak ada pak banyak pak banyak banyak dari sudut pandang pokoknya kisah persahabatan kisah pertama yang banyak tanyakan pas adi sudut-sudutnya mah siapa sih satu-satu dong kalau gak satu-satu saya gamparin siapa duluan saya pak 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 Kristianus dulu Kristianus dulu jadi kalau nilai yang bisa diambil ini pak ketika nanti kelakit kita kita tidak boleh memaksakan kehendak kita yang kita tidak dapatkan di sebelumnya jangan dipaksakan untuk dibawa ke anak kita karena belum tentu anak kita mempunyai kapasitas untuk mengikuti hal itu atau memang sesuai apa yang dia inginkan jadi kalau kita punya anak nanti gak boleh maksa-maksa ya dok iya pak iya pak bener pak saya juga sama sih pak seperti Faisal juga gak boleh sama gak boleh sama oh gak boleh sama namanya bukan Faisal Kristianus ya kalau menurut saya gini pak kalau menurut saya pribadi kita harus tanam suaranya dimud jadi gini pak saya tanamin pada diri saya sendiri dan orang lain jangan ada keterpaksaan atau memaksa pak atau memaksa kehendak yang tadi mas Kristianus bilang karena dalam melakukan sesuatu ya dalam melakukan sesuatu berilah keikhlasan pak karena keikhlasan itu tumbuh menjadi dan mendapatkan kebahagiaan yang berlipat seperti itu pak itu aja sih pak oh ya bagus apakah yang lain ada lagi sekut pak sekut ya jika tidak kita cukupkan pembelajaran hari ini tapi sebelumnya bagaimana teman-teman mengenai fisikodrama ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman sudah cukup jelas semua tentang fisikodrama ini cukup pak apalagi pemeran-pemerannya pak cukup jelas ya bagus semoga bapak doakan untuk teman-teman nanti menjadi orang sukses semua ya terkenal jadi aktor-aktor terkenal gitu ya amin baik di penghujung pembelajaran pada hari ini karena kita dimulai dengan doa pasti diakhiri pula dengan doa mungkin saudara kristianus sebagai pendeta gereja bisa pimpin doa oke baik walaupun saya sering di gereja tapi saya suka adat muslim ya oke setelah kita mengikuti kegiatan apa ini bimbingan eh konseling kelompok pada hari ini dengan mengatakan teknik psikodrama semoga apa yang telah dipraktikan bisa diamalkan di kehidupan apa aslinya ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai terima kasih terima kasih kepada saudara kristianus terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti matuk kuliah pada hari ini semoga hari kalian menyenangkan terima kasih juga sudah meluangkan faktinya akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam warahmatullahi wabarakatuh juga Tuhan wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati